Apa benar suamiku adalah seorang preman? Jadi selama ini uang yang ia berikan adalah uang tidak halal. Ternyata uang yang selama ini ia berikan buat menafkai keluargaku, buat keluarga kita, ternyata uang hasil malat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Bahidupan. Nah, kali ini sebelum kita mulai, kita absen-absen dulu nih kalian semua yang lagi nonton dari daerah mana aja. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe channel ini ya. Pokoknya yang udah subscribe, apalagi yang lagi nonton Fakta Kehidupan dan udah komen-komen di kolom komentar, kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah cerita dari salah satu subscriber kita. Dia tuh bercerita bahwasannya, suamiku bekerja sebagai preman pasar. Aku enggan dan tidak sudir untuk menggunakan uang nafkah yang ia berikan. Tapi justru, tidak lama kemudian, hal tidak terduga pun terjadi. Wah, gimana ini? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Kadang seorang wanita, seorang istri, mempunyai suami yang tinggi gagah besar. Itu kadang justru tidak merasa aman, tapi merasa takut. Nah, ini yang dialami oleh seorang wanita, sebut saja namanya Ratna. Ratna itu udah punya suami yang namanya Tony. Nah, Tony dan Ratna ini udah menikah ya cukup lama. Mereka berdua udah dikaruniai dua orang anak. Yang satu kelas 1 SD, yang satunya kelas 2 SD. Nah, si Tony itu perawakannya tinggi besar. Gagah. Ya, maaf ya, mukanya juga sedikit agak seram. Ditambah lagi, si Tony ini, suaminya si Ratna, bekerja di pasar. Dia selalu izin kepada istrinya itu, Ratna, bahwa dirinya itu kerja di pasar. Tapi dengan perawakannya yang demikian, ditambah lagi dengan setelan pakaiannya yang tidak biasa. Dia pakai celana lepis yang sobek-sobek. Terus ditambah lagi, kadang cuma pakai singlet aja. Karena penampilannya yang seperti ini, banyak orang-orang itu takut. Bahkan rumor-rumor yang beredar di tetangga. Katanya itu si Tony itu kerja di pasar jadi preman. Katanya itu Tony itu suka malak-malakin pedagang, suka malak-malakin pengunjung pasar. Tony itu salah satu orang yang ditakutin di pasar. Itu yang beredar di tetangga-tetangga. Hingga akhirnya pada suatu saat, si Tony itu pergi berangkat kerja seperti biasa. Ratna lagi bersih-bersih depan rumah, lagi nyapu-nyapu, lagi nyuci baju, lagi jemur pakaian. Nah, salah satu tetangganya si Ratna itu lewat, sambil bawa kresek, isinya itu belanjaan-belanjaan dari pasar. Eh, Bu Ratna lagi nyuci ya? Kata salah satu tetangganya itu. Oh iya, Bu. Ya maklumlah, ibu-ibu rumah tangga ya jam segini ya nyuci, mau ngapain lagi. Lagian anak dan suami juga udah gak ada di rumah. Kata Bu Ratna ini. Oh iya, Bu. Saya tadi lihat suami ibu di pasar. Kayaknya lagi habis berantem deh. Kata tetangganya itu. Hah? Berantem? Berantem gimana, Bu? Ya gak tau, kayaknya tadi tuh cek-cok ribut aja gitu. Ya, saya gak tau kronologi pastinya ya, Bu. Cuman kok, kayaknya suami ibu ini kok kasar sekali. Bentak-bentak orang. Ya, kayak preman gitu. Kata tetangganya. Lah, Bu Ratna yang ngerti, suaminya katanya habis berantem, bentak-bentak orang. Ditambah lagi, memperawakannya itu memperawakan sangar. Kata tetangga-tetangnya, suaminya itu preman. Ah, yang bener, Bu. Ya, kalau gak percaya, yaudah. Kata tetangganya sambil pergi. Bu Ratna ya mencoba untuk tenang, positive thinking. Mungkin yang dimaksud bukan kayak gitu. Mungkin ya cek-cok biasa, ribut biasa, bukan ribut yang besar. Kata sih, Bu Ratna mencoba untuk menenangkan dirinya sambil terus bekerja. Saat siang hari, saat dia selesai masak, masak untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya. Nah, anak yang paling besar, yang kelas 2 SD itu pulang sambil nangis. Ratna bingung, kenapa, nak? Kamu kenapa? Takutnya tuh anaknya tuh habis jatuh, atau habis kena apa, sampai dia tuh nangis. Kenapa, nak? Kenapa kamu nangis? Kata si Ratna. Itu, Bu, itu temanku nakal. Kata anaknya si Ratna. Bahwasannya anaknya si Ratna itu dinakalin. Kenapa? Kamu dibully sama teman kamu. Itu, Bu, teman aku ngomong soal ayah. Katanya ayah itu preman. Katanya ayah aku tuh penjahat. Kata anaknya. Anaknya ternyata dibully oleh teman-temannya. Bahwasannya, dia tuh di olah-olah. Ayahnya di olah-olah. Suaminya di olah-olah. Bahwasannya ayahnya, anaknya si Ratna ini penjahat. Ayahnya itu preman. Anaknya jadi korban. Si Ratna pun, ya gimana lagi? Dia pun bingung. Kalau dia ngomong sama suaminya, pasti akan bertengkar. Dia tuh gak berani buat menasehati suaminya itu. Ingin rasa si Ratna itu ngomong, Mas, kamu gak usah kerja lagi di pasar. Mending kamu cari kerjaan yang bener aja. Gak usah jadi preman. Pengennya ngomong kayak gitu. Tapi si Ratna itu gak berani. Tahu kalau dia ngomong kayak gitu sama suaminya, pasti suaminya marah, bentak, dan melakukan hal-hal yang tidak terduga, dan ia takutkan. Apabila ia udah lakukan seperti itu, takutnya ada perceraian di antara mereka. Dan yang jadi korban adalah anak-anak. Ratna gak mau kayak gitu. Hingga akhirnya, yaudah, yaudah anak, yaudah. Kalau masuk aja, ganti baju, terus makan ya. Atasnya Ratna. Mencoba untuk menghibur anaknya itu. Nah, tidak lama kemudian, si Tony itu pulang. Suaminya pulang. Keadaan suaminya itu campur aduk. Dia tuh bebak belur mukanya. Keadaan si Tony itu pulang dalam keadaan bebak belur. Mukanya biru-biru. Ditanya, mas, kamu kenapa, mas? Mas, kamu kenapa? Atasnya Ratna. Kamu berantem, mas. Kamu berantem. Alah, diam kamu. Aku capek. Aku pengen istirahat. Atasnya Tony. Ya, tapi kamu kenapa, mas? Kamu harus jelasin ada apa? Apa yang terjadi di pasar sampai kamu ngelakuin hal seperti ini? Kamu tuh diam aja. Kamu tuh di rumah, masak, ngurusin suami, ngurusin anak, udah cukup. Perkaranya di pasar, perkaranya apa yang aku alami, biar aku aja yang ngurusin. Kamu istri, diam aja di rumah. Atasnya Tony. Tony emosi. Melihat dia pulang, dia capek, bebak belur, sampai rumah mah diinterogasi sama istrinya sendiri. Dia emosi. Hingga akhirnya Ratna pun bingung. Dia pun membiarkan suaminya untuk diam diri dulu di kamar. Suaminya pun istirahat. Ratna cuma bisa diam, termenung, bingung. Apa benar suamiku adalah seorang preman? Jadi selama ini uang yang ia berikan adalah uang tidak halal. Ternyata uang yang selama ini ia berikan buat menafkai keluargaku, buat keluarga kita, ternyata uang hasil malat. Dari perdagang-perdagang, dari pengunjung pasar. Ratna tuh tahu bahwa sepertinya uang yang ia belanjakan apabila itu uang haram, itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Pasti karma akan berlangsung. Apabila ia belanjakan untuk ngurusin anak, takutnya anak terjadi apa-apa. Takutnya jadi karma tersendiri. Ratna takut untuk menggunakan uang itu. Hingga akhirnya si Ratna itu puter otak. Gimana caranya ia bisa mendapatkan uang untuk menggantikan uang haramnya, Mas Tony, suaminya. Dia mikir, 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 mikir. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kerja. Malam harinya si Ratna itu ngomong sama suaminya. Mas, aku boleh kerja enggak? Kata si Ratna. Kerja? Kerja buat apa? Emang uang selama ini aku berikan kurang? Kata si Tony. Ya, Tony walaupun perawakannya sangar, perawakannya preman, gayanya seperti preman, tapi dia itu tanggung jawab kepada keluarganya. Dia selalu memberikan nafkah, dia selalu memberikan apa yang terbaik untuk keluarganya itu. Dia selalu memberikan uang. Jadi dia itu bingung. Kok istrinya mau kerja? Ada apa? Emang kurang uangnya selama ini? Enggak, Mas. Lagian kan sekarang anak-anak udah pada bisa ngurusin diri sendiri. Aku juga pengen kerja buat tabungan kita aja. Aku kerjanya enggak lama kok, cuma dari pagi sampai siang. Siangnya udah pulang. Aku ngurusin anak dan ngurusin kamu di rumah. Kata si Ratna. Mencoba merayu suaminya itu. Yaudah, enggak apa-apa kalau kayak gitu. Yang penting aku pulang ada makanan. Yang penting aku pulang kamu udah di rumah. Yang penting aku pulang kamu udah ngurusin rumah, udah ngurusin anak. Kata si Tony. Enggak, akhirnya si Ratna pun yang udah diizinin sama suami untuk cari kerja, dia pun cari kerja. Dia itu enggak punya ijazah, dia juga enggak punya pengalaman. Yang ia tahu, itu cara mengurusin suami, ngurusin anak, sama ngurusin rumah. Cuma itu pengalamannya si Ratna. Ratna pun jalan, menyusuri jalan yang ada di desanya itu. Hingga akhirnya dia tuh lihat sebuah rumah mewah, rumah besar, yang ada di tetangga desanya. Ratna tuh mikir, rumah yang seukuan rumahnya aja, dia tuh butuh waktu satu jam lebih untuk ngurusinya. Untuk bersih-bersih. Bagaimana dengan rumah sebesar ini? Kata si Ratna. Siapa tahu pemilik rumah ini membutuhkan tenaga kerja, untuk membantu mengurusin rumah sebesar ini. Ratna yang udah kepepet, memang butuh uang, butuh pekerjaan, dia pun memberanikan diri. Terpaksa dia masuk. Saat dia masuk, ada Satpam di gerbang. Ditanya, ada apa mbak? Ada keperluan apa? Maaf mas, saya mau ngomong sama pemilik rumah. Siapa tahu pemilik rumah membutuhkan tenaga kerja di sini, saya lagi butuh pekerjaan. Kata si Ratna. Satpam pun manggilin pemilik rumahnya, dipanggil. Nah pemilik rumah pun keluar, seorang ibu-ibu muda. Tanya, ada apa bu? Kata ibu-ibu itu. Ratna pun ngomong, Maaf bu, saya lagi butuh pekerjaan, saya lagi butuh uang untuk ngurusin anak saya sekolah. Apa ibu butuh bantuan untuk ngurusin rumah bu? Kata si Ratna. Ibu mau kerja di sini jadi pembantu? Kata ibu-ibu itu. Iya bu, saya mau kok, saya bisa bersih-bersih, saya bisa nyapu, bisa ngepel, saya juga bisa masak. Kata si Ratna. Oh kebetulan salah satu pembantu kami ada yang keluar, ibu bisa menggantikan beliau kalau mau. Kata si ibu-ibu itu. Tapi maaf bu, saya bisa kerjanya cuma setengah hari aja. Kalau siangnya saya harus pulang, ngurusin anak-anak saya. Oh gak apa-apa bu, kalau begitu. Yang penting kerjaan ibu udah selesai. Udah masak, udah bersih-bersih rumah, udah nyapu, udah ngepel. Kalau kerjaannya udah selesai, ibu boleh pulang. Kata pemilik rumah. Ratna pun gembira. Dia diterima kerja, menjadi pembantu di rumah sebesar itu. Hari demi hari, si Ratna lewatin, ia bekerja di pagi hari, siangnya ia pulang, ngurusin anak, ngurusin suami. Hari demi hari seperti itu terus. Si Ratna merasa nyaman, bahwasannya ia mendapatkan uang untuk ngurusin anak, dia mendapatkan uang untuk ngurusin suaminya. hingga akhirnya pada suatu hari ada kejadian. Ada kejadian. Anaknya itu butuh uang buat bayar sekolah. Uangnya itu cukup banyak. Nah, uangnya si Ratna ini, gajinya si Ratna itu tidak cukup. Apabila buat makan, buat sekolah, buat ngurusin anak, itu uangnya gak cukup. Dia bingung, dia muter otak. Gimana caranya ini? Nah, si Ratna itu takut. Apabila suaminya yang memberikan uang untuk bayar sekolahnya, takutnya yang jadi korban kena karmanya uang haram ini adalah anaknya. Kalau anaknya gak terjadi apa-apa, ya anaknya jadi nakal. Jadi sekolahnya gak benar dan sebagainya, karena diperlakukan. Atau membayarnya pakai uang haram. Takutnya Ratna kayak gitu. Ratna pun bingung gimana caranya biar bisa bayar sekolah. Ratna pun nabung, 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 nabung. Dia kerja. Suatu hari si Ratna itu pulangnya larut malam. Jam 11 malam baru pulang, dan dia tidak mengabari anak dan suaminya itu. Dia pulang, masuk ke rumah. Suaminya udah nungguin, si Tony udah nungguin di ruang tamu. Mukanya udah gak karuan, udah marah, udah emosi. Saat istrinya masuk, dia pun langsung bertanya. Dari mana aja kamu? Kamu lihat jam atau enggak? Kata si Tony. Maaf mas, saya baru pulang soalnya ada kerjaan tambahan. Kata si Ratna. Kerjaan tambahan. Kerjaan tambahan apa lagi? Kau pergi dengan laki-laki lain. Kata si Tony. Tony itu malah menuduh si Ratna pergi dengan laki-laki lain. Karena selama ini si Ratna itu selalu mempunyai uang. Selalu punya uang banyak buat bayar sekolah, buat makan, buat sebagainya. Bahkan si Tony itu merasa bahwa dirinya sekarang itu tidak dihargai sama si Ratna. Karena dirinya sekarang udah kerja sendiri. Kamu pergi dengan laki-laki lain, kamu selingkuh di belakang aku. Kata si Tony. Enggak kok mas, aku gak selingkuh. Aku gak pergi dengan laki-laki lain. Terus kamu dari mana aja? Kamu lihat jam atau enggak? Ini udah jam larut malam. Kamu baru pulang. Aku udah nungguin dari siang. Kami gak makan loh, karena kamu gak masak. Kamu gak ngasih kabar apapun. Kenapa kamu lakukan ini? Kata si Tony marah. Ya aku kerja mas, aku kerja cari uang buat kita semua. Buat apa kamu kerja? Buat apa kamu cari uang? Itu tugas aku. Tugas kamu tuh ya di rumah, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah. Kamu tuh gak usah kerja lagi. Kata si Tony. Si Ratna yang udah baru pulang kerja, udah capek pulang larut malam. Dimarah-marahin, disudut-sudutin, disalah-salahin. Dia pun udah gak bisa nahan emosinya lagi. Dia pun ngomong. Mas, uang apa mas? Uang apa yang kamu berikan? Kamu tuh kerja di pasar jadi preman. Kamu malakin semua pedagang. Kamu malakin semua orang yang datang sana. Uang yang kamu hasilkan itu uang haram. Uang yang kamu hasilkan buat kita semua itu uang yang tidak benar. Apabila aku melakukannya, apabila aku gak kerja cari uang yang halal buat keluarga kita. Aku menggunakan uang yang kamu berikan, uang haram itu. Itu akan jadi karma tersendiri buat keluarga kita. Kata si Ratna. Tony pun terkejut, bingung. Uang haram, apa maksudmu uang haram? Kata si Tony. Ratna pun ngomong. Ya, uang yang kamu berikan itu uang hasil kamu malah kan? Uang hasil kamu minta-minta sama orang-orang di pasar itu karena kamu preman di sana? Kata si Ratna. Ternyata itu yang kamu pikirkan dengan suamimu ini. Kata si Tony. Asal kamu tahu Ratna, aku kerja di sana itu jaga parkir. Aku kerja di pasar menjadi keamanan di sana. Asal kamu tahu Ratna, kemarin waktu aku pulang dalam keadaan babak belur, aku terlibat cekcok dengan seorang pencuri yang mau nyolong motor di sana. Aku meneriaki dia dan kami pun terlibat pertengkaran di sana. Kami saling pukul di sana hingga akhirnya aku bisa menangkap pencuri itu. Kata si Tony. Ternyata Tony selama ini kerja di pasar menjadi tukang parkir. Menjadi tukang keamanan di sana. Orang-orang itu pada melihat bahwa dirinya itu menjadi preman. Menjadi orang yang jahat di sana dikarenakan ya perawakannya aja, penampilannya aja. Padahal di sana dia kerjaan halal. Ratna pun terkejut bahwasannya ternyata selama ini dia tuh salah sangka. Salah sangka dan salah kira terhadap suaminya sendiri. Suaminya sendiri yang dikiranya ia seorang preman, seorang tukang parkir. Ternyata malah justru jadi tukang parkir dan keamanan di pasar. Si Ratna yang mendengarkan penjelasan suaminya itu langsung berubah ekspresinya. Tadinya dia marah, dia benci dengan suaminya. Tapi dia sekarang merasa bersalah karena menuduh suaminya yang tidak-tidak. Si Ratna itu menyesal kenapa selama ini dia tidak ngomong langsung. Tidak menanyakan langsung hal ini. Bahkan sekarang selama ini dia tuh justru menuduh-menuduh yang gak jelas kepada suaminya. Hingga akhirnya si Ratna pun bingung dia mau menjelaskan bagaimana lagi. Dia pun masuk ke kamar dan mengambil selaci uang di sana. Mas, maafkan aku. Ternyata aku yang salah. Aku tidak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebenarnya pekerjaan kamu di pasar. Aku justru percaya dengan tetangga-tetangga kita dan rumor-rumor yang beredar tentang dirimu. Maafkan aku, mas. Kata sih Ratna. Si Tony pun akhirnya luluh melihat istrinya, minta maaf dari hati dengan ketulusan. Dia pun meredakan emosinya itu. Ya gak apa-apa, aku udah biasa digituin kok. Karena penampilanku ini kan. Karena perawakanku ini kan. Jadi mereka tuh ngomong bahwasannya aku tuh preman. Bahwasannya aku tuh di sana tukang palak dan tukang todong di sana. Udah biasa kayak gitu kok gak apa-apa. Jadi ya wajar aja kalau kamu lebih percaya dengan mereka. Kata si Tony, maaf mas selama ini uangnya gak aku pakai. Uang yang mas kasih aku kumpulin. Dan inilah uangnya. Kata si Ratna sambil menyodotkan uang yang ada di laci. Si Tony pun ya bingung mau ngomong apa. Uangnya begitu banyak. Selama ini uang yang dia kasih kepada istrinya buat menafkahi istrinya dan anaknya. Justru malah dipumpulkan. Hingga akhirnya Tony pun bingung mau ngomong apa lagi. Tony cuma bisa memaafkan istrinya yang salah paham itu. Akhirnya mereka berdua pun belajar. Pentingnya komunikasi. Pentingnya saling terbuka antara satu sama lain. Karena mereka tuh udah jadi satu keluarga. Hingga akhirnya mereka pun saling memaafkan dan belajar untuk berkomunikasi untuk kedepannya. Agar tidak terjadi salah paham lagi. Nah begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang dia tuh bercerita. Dia tuh punya suami yang perawakannya tuh kayak preman. Dan rumor-rumor yang beredar bahwasannya suaminya adalah seorang preman pasar yang suka malakin pedagang dan orang-orang di sana. Tapi justru ternyata itu hanya berita bohong. Rumor-rumor yang beredar aja. Mereka melihat cuma dari fisik dan penampilannya aja. Padahal suaminya kerja di sana, kerja halal. Kerja baik, jadi tukang parkir, jadi tukang keamanan. Nah semoga kita semua dapat mengambil hikmat dan nilai-nilai penting di dalamnya. Dan dijadikan soroh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah bagi kalian semua yang punya kritik, saran, ataupun apapun yang ingin dituliskan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah bagi kalian semua yang punya cerita-cerita unik, kisah-kisah menarik, yang ingin dibawakan, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.